Tidak dapat dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir ini barang second bermerek atau second branded sedang banyak diganrungi oleh kaulah muda hingga orang dewasa. Karena selain kualitas dan keaslian barang yang terjamin, harganya pun terjangkau. Bicara tentang second branded, di kota Palopo sendiri usaha ini terus menjamur dan menjadi alternatif bagi para pelaku usaha untuk memulai bisnis. Salah satunya, Anita Saputri, yang memilih membuka RD second branded karena melihat pangsa pasar yang cukup besar. Anita bercerita di mana beberapa tahun yang lalu usai ia memutuskan resen dari rumah sakit. Denny bertahan hidup di kota Palopo. Ia pun memilih beralih profesi menjadi pengusaha. Ia merintis usahanya dari usaha kecil skala rumahan dengan modal satu bal pakaian second branded yang ia tawarkan melalui media sosial dan jaringan pertemanan. Usahanya pun terus berkembang hingga menjadi salah satu outlet yang diganrungi masyarakat. Terbukti, ia mampu membuka outlet keduanya di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwuk Timur. Seiring perkembangan kemajuan usahanya ditambah antusias masyarakat atas barang second branded, ia pun membuka outlet ketiga di Jalan Kiai Haji Ahmad Rasak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Soft opening ketiga RD second branded remai dikunjungi para pelanggan setianya yang tidak ingin kehabisan barang branded yang ditawarkan. Barang yang ditawarkan oleh RD second branded merupakan impor langsung dari negeri gajah putih, Thailand, di mana kualitasnya sudah terjamin. Untuk sepatu ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp350.000. Untuk sepatu second branded yang ditawarkan mulai dari Adidas, Nike, sepatu trekking atau sepatu gunung, dan berbagai macam pilihan lainnya. Mulai saya buka usaha itu inisiatif sendiri karena saya sudah resign di rumah sakit. Jadi bagaimana caranya ada kesibukan selama resign dari rumah sakit. Kalau sepatu kita kasih biasa harga dari harga Rp50.000 sampai tergantung dari brand dengan kualitasnya. Ada Nike, Adidas, dan lain-lain pun ada sepatu gunung, sepatu trekking. Kami ambil dari, langsung dari Thailand. Bagi sahabat serunya yang berminat dengan barang branded dengan harga yang terjangkau, bisa langsung mengunjungi outlet RD second branded di jalan Kiai Haji Ahmad Rasa, Kota Palopo, atau hubungi sosial medianya. Yuk buruan datang, mumpung promonya masih berlaku lho. Dengan harga Rp50.000, Anda sudah dapat membawa pulang sepatu granit dengan kualitas tinggi. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!